Masak sambal campur, telur, tempe, teri Untuk bumbu yang dihaluskan, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, 1 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 buah tomat Untuk cabai hijau sama cabai merahnya, dirajang, serong memanjang aja ya Tempenya dipotongi peta aja, atau sesuai selera aja ya Lanjut, sisikan, baru itu kocok 3 butir telur, tambahkan garam sama kaldu bubuk ya Udahnya, panaskan minyak, baru itu goreng tempenya Goreng tempenya nanti sampai setengah garing ya Tujuannya setengah garing, biar bumbu sambalnya nanti gampang ngeresep ke tempe Nah, kalau udah setengah garing, angkat, tiriskan Udahnya, baru itu goreng telurnya Ini telurnya mau diore ya Tapi, orenya nanti dia, kalau bisa sampai garing Sampai dia berwarna kuning kecoklatan, biar nanti gak amis ya Dan gak gampang basi Udahnya, angkat, sisikan ya Baru itu, panaskan lagi minyak, goreng serinya Goreng terinya nanti sampai garing ya Udahnya, masih pakai minyak bekas goreng teri tadi Tumis bumbunya, tambahkan kaldu bubuk Gula pasir, gak usah pakai garam lagi ya Karena kaldu bubuk sama teri itu udah membawa rasa asin yang kuat Kalau cabai gilingnya udah setengah mateng Udah keluar aroma harumnya sedikit Masukkan cabai rajang Masak lagi, oseng-oseng sampai nanti Bumbu sambalnya mateng dan tanah ya Sampai mengeluarkan aroma harum Udahnya, baru itu koreksi rasa Baru masukkan tempe, teri, telurnya Aduk rata sampai semuanya tercampur merata dengan sambalnya ya Alhamdulillah, sambal campur teri, tempe, telurnya udah mateng Siap untuk disajikan Gulai pedas tahu, jagung muda ama terong Untuk bumbu yang akan dihaluskan, 8 siung bawang merah Kurang lebih ya, ada yang besar, ada yang kecil 2 butir kemiri 3 siung bawang putih Cabai merah, lengkuas, jahe 2 sendok makan udang rebon Lanjut masak, panaskan kurang lebih 4 sendok makan minyak Baru itu tumis bumbunya Tambahkan kunyit bubuk Seperan 4 bungkus ya Masukkan juga daun salam, daun jeruk, seri Masak sampai nanti bumbunya itu mateng dan tanah ya Sampai aroma harumnya keluar Udahnya, baru itu tambahkan air untuk kuahnya nanti Tambahkan juga kaldu bubuk, garam secukupnya Sesuai selera aja Nah, dimasak lagi kuahnya sampai nanti mendidih ya Baru itu masukkan jagung muda ama terongnya Masak sampai nanti terong sama jagung mudanya empuk ya Ditutup biar lebih cepat mateng ya Kalau sayurannya udah empuk, baru itu masukkan tahu goreng Santen, ini aku pakai santen yang kecil aja ya Yang 65 ml Kalau santennya sesuaikan aja dengan selera Aduk-aduk sampai nanti kuahnya itu mendidih sempurna ya Biar lebih mantep lagi, ini aku tambahkan cabai rawit gelundungan Kalau kuahnya udah mendidih sempurna Jangan lupa koreksi rasa Kalau rasanya udah pas, nah Ini gulai pedas tahu, sayurannya udah mateng ya Siap untuk disajikan Masak apa yang ada di kulkas Gak khawatir pakai aja cara ibuku zaman dulu masak apa-apa Bisa dicampur jadi satu di sambal ya Yang ada cuma tempe Terong hijau Udang basah ya sedikit Ini aku gak buang kulitnya Untuk bahan sambalnya Cabai rawit hijau, cabai rawit merah Cabai merah, 4 siung bawang putih 6 siung bawang merah, 1 buah tomat Itu tadi bahan sambal yang akan diulek Selesai ngulek sambalnya Baru itu lanjut aja potong-potong Ini tempenya dipotong peta aja Terongnya juga dipotong serong aja seperti ini Udahnya lanjut masak Panaskan minyak Setelah panas langsung aja goreng terongnya Gak usah lama-lama ya Sampai dia berubah warna aja Kemudian angkat, tiriskan Lanjut goreng tempenya Goreng tempenya nanti sampai dia Setengah garing aja ya Biar nanti gampang ngeresep Bumbu sambalnya Terakhir baru itu goreng udangnya Ini goreng udangnya karena pakai kulitnya Jadi ini digoreng sampai garingnya Sampai nanti kulitnya itu renyah Nah seperti ini Kemudian angkat, tiriskan Masih pakai minyak yang sama Tumis bumbu sambalnya Tambahkan kaldu bubuk Garam Gula pasir Secukupnya sesuai selera aja ya Tumis bumbu sambalnya nanti Sampai mateng dan tanah Sampai dia mengeluarkan aroma harumnya Nah kalau udah baru itu koreksi rasa Kalau rasanya udah pas Baru masukkan yang digoreng-goreng tadi ya Terong, tempe, udangnya Aduk rata lagi Sampai semuanya tercampur merata dengan sambal Nah ini sambalnya udah mateng Siap untuk disajikan Sukanya kalau di warung padang itu Beli ikan gulai pedas seperti ini Tapi untuk mengurangi pengeluaran Hari ini aku coba masak sendiri ya Dengan bumbu racikan sendiri Rasanya hampir sama Bahkan lebih enak ini ya Kalau menurut aku Karena bumbunya buat sendiri Nah untuk bahan bumbu yang dihaluskan 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih Jahe 3 butir kemiri Lengkuas pakai agak banyak ya Nah ini terlebih dahulu dihaluskan Udahnya baru itu menyusul cabainya Kalau banyak cabainya Sesuaikan aja dengan selera ya Nah udah selesai ngulap Sisikan dulu atau pinggirkan Panaskan minyak Tumis bumbu yang dihaluskan tadi Tambahkan Seperampat bungkus kunyit bubuk Daun jeruk Daun salam Terus ini yang aku buntel Ada daun kunyit sama seri ya Moseng-moseng Masak sampai nanti Bumbunya itu masang dan panik ya Sampai dia mengeluarkan aroma harum Udahnya baru itu Masukkan santan encer Tambahkan kaldu bubuk Garam secukupnya Sesuai selera aja ya Aduh-aduh Baru itu masukkan ikannya Ini aku pakai ikan tongkol ya teman-teman Kebetulan yang ada di kulkas Supan ikan tongkol Jadi aku pakai ikan tongkol aja Masak menggunakan api sedang aja ya Masak lagi sampai nanti Kuahnya mendidih seperti ini Sampai dia agak menyusut kuahnya Tinggal separuh ya Seperti ini Nah setelahnya baru itu Ini aku tambahkan Irisan cabai hijau sama cabai merah Biar nanti aromanya lebih mantep ya Nah aduk-aduk Baru itu masukkan santan kentalnya Kalau santan kentalnya udah masuk Jangan lupa Di aduk-aduk pelan ya Biar ikannya juga gak hancur Dan santannya nanti gak pecah Kalau udah mendidih sempurna Baru itu koreksi rasa Nah kalau rasanya udah pas Alhamdulillah ya Ini gulai pedas Ikan tongkol Ala rumah makan padangnya Udah selesai Siap untuk disajikan Terima kasih telah mengembangkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton